Disduk Capil Kota Simon menjelaskan bahwa pemberian surat keterangan perekaman merupakan langkah antisipasi jangka pendek sembari menunggu tibanya Blanko. Ia mengaku bahwa hambatan tersebut bukan menjadi penghalang bagi pihaknya untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya mereka yang ingin mendapatkan kartu tanda penduduk. Surat keterangan tersebut menurutnya menyerupai IKTP, hanya saja surat ini berupa lembaran kertas yang berisi data diri serta NIK dari pengurus IKTP. Oke, Blanko IKTP sendiri menurut ketut kemungkinan besar baru akan tiba pada bulan Januari tahun 2017 mendatang. Hal ini berdasarkan surat edaran dari Mendagri karena kekosongan ini tidak hanya terjadi di Kota Palu. Karena ada perekaman terus tuh, jadi perekaman jalan terus, ya, tiap hari meningkat. Baru kita layani perekaman terus ini. Kalau kemarin itu 3 ribuan sudah. Iya, apalagi sekarang ini kan tiap hari kerja kita lakukan perekaman. Baru bagaimana masyarakat yang sudah merekam itu kemudian? Ya, itulah yang sudah merekam, kita buatkan surat keterangan perekaman. Itu sudah penghanti PTP, menurut itu. Sementara? Iya, sementara. Selamat 6 bulan dan permatannya itu dalam pusat.